Karena surga itu seperti pemerintahan, seperti kerajaan Dan selalu saya dengarkan hamba-mba Tuhan senior itu kotbah mengatakan yang sama 80% sama Dan akhirnya waktu Tuhan bawa saya ke surga Saya melihat sesuatu yang benar-benar sama yang disampaikan Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan saya manusia Saya pernah gagal dan saya sering gagal Ikutin Tuhan itu gak gampang Tapi yang luar biasanya pagi hari Tuhan bilang Perhari ini nih, termulai hari ini Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Pregador dimanapun berada Terima kasih kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Tapi waktu tadi Mengelihat atau di doa Hadirat Tuhan kuat di tengah kita Saya tuh melihat Tuhan tuh bersama malekatnya ada bersama dengan kita di tengah kita Dan saya ingat ini perkataan Tuhan dan ini membuat saya Benar-benar apa ya namanya Merasakan kasihnya loh Dalam banget Tuhan Dan perkataan Tuhan yang tadi pagi Tuhan sampaikan Nak tanya kepada pasukan di tengah kita Tanya pasukan yang di online, yang di onset Apakah masih kamu mau semeja hidangan dengan aku di tataku Waduh saudara saya waktu dengar begitu saya gak kuat Karena sejujurnya perkataan itu gak gampang untuk saya katakan Ya Tuhan Kita sudah diselamatkan Yang bercakat akan amin Tapi untuk sehidangan semakan dengan meja Jadi sehidangan semeja dengan Tuhan dengan Raja Itu gak gampang loh saudara Semua hamba Tuhan yang ajarkan saya tentang sehidangan dengan Tuhan Semeja dan sehidangan dengan Tuhan Itu selalu ngomong Kalau kamu mau satu meja dengan Tuhan Prinsipnya cuma satu Taati apa yang dia mau Kerjakan apa yang dia inginkan Dia kan gak gampang Banyak hamba Tuhan mengatakan kita sudah diselamatkan Saya ketemu senior-senior saya Hampir 80% mengatakan Iya bahwa gereja itu punya tingkatan Punya bagian Ada bagian-bagian yang jauh dari tahta Sedangan dengan Raja Karena surga itu seperti pemerintahan Seperti kerajaan Dan selalu saya dengarkan hamba-mba Tuhan senior atau kotbah Mengatakan yang sama 80% sama Dan akhirnya waktu Tuhan bawa saya ke surga Saya melihat sesuatu yang benar-benar sama Yang disampaikan Saya sering ngomong sama Tuhan Tuhan saya manusia loh Tuhan Saya pernah gagal dan saya sering gagal Ikutin Tuhan itu gak gampang Tapi yang luar biasanya Pagi hari Tuhan bilang Per hari ini nih Termulai hari ini Tuhan mau kita memiliki lembaran baru Yaitu apa Mengejar Sehidangan Semeja Dengan Raja Saya gak tau per hari ini ngapain Tuhan ngomong begitu Karena buat saya Tuhan bilang begitu Bukan buat saya Tapi buat kita semua Dan dia mengatakan begini sama saya tadi Sama kita semuanya Lupakan yang kemarin Lepaskan semuanya Jangan tertuduh dengan Apa yang sedang kamu hadapi di masa lalu Kamu bawa sekarang Per hari ini Sama-sama katakan Sama-sama katakan yang di online Tulis yang di onset katakan Sama-sama katakan Per hari ini Tuhan sedang membawa kita Masuk dalam Sehidangan Dan semeja dengan Tuhan Sudara tahu Resiko yang diambil Dalam hal itu Gak gampang Itu yang saya kejar dari dulu Dan begitu banyak hal Yang saya hadapi Gara-gara itu Tapi saya mau katakan Sama saudara Toh hidup kita di dunia ini Gak lama lagi Amen Apakah kekayaanmu Dibawa pulang Enggak Apakah gereja yang sebagus ini Nanti kita Bawa ke surga Enggak juga Saya berapa hari ini Waktu setelah makan Tanggal 22 kemarin Saya menyadari banget Tentang Sehidangan dengan Raja Waktu tanggal 22 kemarin Waktu saya penyembahan Tuhan itu bilang sama saya Nantikan aku ya nak Saya kira Tuhan itu datang Itu kemarin dulu Ya memang saya rasakan Hadirat Tuhan Saya bilang sama Tuhan Tuhan Kok Tuhan Belum datang-datang nih Saya rindu Tuhan nih Penyembahannya pekat sekali Hadirat Tuhan pekat sekali Tapi manifestasinya Saya rindukan itu Kemarin itu Eh Malah hari ini Datang Dan dia mengatakan Mau gak engkau Sehidangan dan semeja Dengan aku Makan bersama dengan Tuhan Kadang-kadang seringkali Dalam hidup kita Ya Fokusnya bukan ini nih Kejar ini saudara Kejar ini Makanya Baru saya sadari Tadi lagi main keyboard Saya sadari Pantes ya Tuhan Gereja kami ini Beda dengan gereja lain Saudara Tanya di gereja lain Agendanya gak sebanyak kita Kita ini agendanya Kalau bahasa aslinya Tumprek Blek Banyak banget Dan banyak orang yang komplain Saya tahu Banyak orang yang mengatakan PJ Terlalu capek Terlalu sibuk Terlalu banyak kegiatan Doa pagi Online Belum lagi Doa pasukan Belum lagi ini Belum lagi itu Saya gak nyadari Dan saya kadang-kadang Hampir menyerah juga Dan saya bilang Udahlah Kalau memang Mau libur-libur aja lah Kita Pokoknya Yang penting Minggu ketemu Tapi waktu tadi Waktu Yesus datang Dia datang sebagai raja Dan mengatakan Mau gak kamu Sehidangan dan semeja Dengan aku Saudara tahu Yang kita lakukan ini Gak sebanding Dengan apa yang Tuhan Lakukan dalam hidup kita Ya bercakap Katakan amin Waktu Tuhan ngomong Begitu Saya bilang Tuhan ampuni aku Senen lalu Saya ngomong Ini yang sedang Membahayakan Banyak orang Hari-hari ini Kelihatannya bagus Kelihatannya rohani Kelihatannya Oke Misalnya contoh Untuk apa sih Kita ke gereja Semangat-semangat Untuk apa sih Sumdua pagi Udahlah Yang penting Keluarga kita bahagia Yang penting baik Yang penting ini Udahlah Ke gereja udahlah Itu mah Orang-orang Yang mungkin Apa namanya Yang lagi perlu Pertolongan Makanya sama katakan Sama saudara Ini bahaya sekali Ini fenomena yang terjadi Dan begitu banyak Orang gara-gara Bahasa ini Untuk apa lagi Kamu doa pagi ke gereja Online aja Untuk apa lagi Ibadah on set Untuk apa lagi Pokoknya semuanya Ada namanya Toleransi Dan tolong ya Saya ingatkan kita semua Perhari ini Karena Tuhan ngomong Kita harus fokus Kesedangan dan semeja Dengan Tuhan Tolong setiap pagi Kopi go Itu jangan Ada lagi yang Males-malesan Itu menara doa Saya itu happy sekali Hari-hari doa pagi Memang Saya mau katakan Di dalam doa pagi itu Ada berkat-berkat Ada mujijat Ada anugrah Tapi waktu Perhari ini Saya melihat Tuhan Yesus datang Dan mengatakan Mau gak kamu Sedangan dan semeja Dan makan Oh saya langsung Oh Tuhan saya tahu Ternyata memang Yang harus kita kerjakan Sebelum kita Rapture Sebelum kita Diangkat Tuhan Sebelum kita Masuk dalam Rencana yang besar Saudara tidak Boleh capai Saudara semangat Terus Mau gak kita ini Memberikan semua Yang terbaik Untuk Tuhan Mau gak kita ini Memberikan Cinta kita Lebih lagi Kepada Tuhan Lebih sungguh-sungguh Lagi Lebih Semangat lagi Waktu tadi Saya penyembahan Lagi doa Bersama kita Semua disini Saya bilang sama Tuhan Tuhan kau mau apa Supaya aku ini tahu Aku ini posisi yang benar Sehidangan dan semeja Dengan Tuhan Tiba-tiba Tuhan bilang gini Sama saya Kerjakan bagianmu Yang aku Suruh dalam hidupmu Saudara Banyak hal yang Tuhan Kerjakan tahun ini Kalau saya lihat agenda Surga di gereja ini Sudah jangan pikir Saya bikin acara-acara ini Untuk kemewahan Untuk kehebatan Gereja kita Gak sama sekali Kalaupun saya masukin Instagram, Facebook Itu untuk influence Supaya saya bisa Membawa banyak pasukan Datang Untuk mengerti hari-hari ini Hari-hari yang krusial Hari-hari ini Hari-hari yang penting Lalu saya lagi doa Tiba-tiba Tuhan bilang Kerjakan so enak Itu penting Kemarin Ada sama Tuhan Mbak Tuhan Yang ngomong sama saya PJ Saya dapat konfirmasi Dari Tuhan Waktu PJ ngomong Soal soe Eh media Kok bisa gak soe itu Tampilin Coba Coba tampilin dulu Soe ini Ini penting Soe ini Saya tahu kemarin Oh sebentar ya Ya gak apa-apa Atau nanti aja Jam 8 pagi Waktu saya Melihat soe ini Ada hamba Tuhan Kemarin datang acara Mungkin ada tiga orang Yang ngomong Tentang konfirmasi Yang pertama ngomongnya gini PJ Saya dapat dari Tuhan itu soe Kenapa Kamu konfirmasi Iya Karena soe itu Artinya kehidupan Ini salah satu cara Yang Tuhan kasih Buat kita Untuk kita Masuk terus dalam Sehidangan Dan semeja Dengan Tuhan Agenda-agenda Tuhan ini Kita harus ikuti Ya Ayo Ini bukan waktunya Bersantai-santai Kemarin saya Gak sadar Waktu Mau tidur Dengarkan khutbahnya Engkong Tentang Rapture Ini mungkin khutbahnya Tahun 2016 Apa 2015 Engkong itu Pak Yusa Cipto Ya Dan dia bilang Di khutbah itu Bahwa Orang itu Pengen rapture Kalau ditanya Siapa disini Pengen rapture Semuanya pasti Pengen Tapi kalau ditanya Lagi Siapa yang ingin Mau melakukan Apa yang Tuhan Mau Banyak yang gak Mau Tapi saya mau Katakan Ini bagus nih Pak Yusa Cipto Ngomong Ini khutbah Lamanya dia Dia didatangi Tuhan Dan Tuhan Bilang Yusat Orang itu Kalau mau rapture Cuma satu Prinsipnya Itu randomnya Tuhan Favornya Tuhan Perkenannya Perkenanan Tuhan Kalau sampai Tuhan suka Itu bukan karena Kebaikannya Bukan karena Kehebatannya Bukan karena Siapa dia Tapi karena Tetapi Ada tapinya Yusat Dia khutbah Waktu itu Minimal Orang-orang itu Pasti ngerti Apa yang Diinginkan Tuhan Untuk dikerjakan Yang percaya Katakan amin Sekarang saya tanya deh Sama saudara Saudara Percaya gak Hari-hari ini Adalah akhir jaman Ditanya Kok diam aja nih Saudara Percaya gak Sebentar lagi Tuhan Yesus Datang yang kedua kali Yang percaya Katakan amin Saudara percaya gak Kita akan Merepcer diangkat Tuhan Di awan-awan yang bermain Ayo Kita semuanya Masuk Sehidangan Dan semeja Dengan Tuhan Kerjakan bagian kita Soe Depan mata kita Besok tanggal 3 Sampai tanggal 5 Tim advance Kita sudah Jalan ke sana Untuk bisa Mempersiapkan Doakan semuanya Karena yang Paling berat Soe ini Punya kultur Punya budaya Mau KKR Yang datang 50 ribu Kita harus Kasih makan 50 ribu Kalau di Jawa itu Enak loh Ya Di Jawa Tengah Di Jawa Timur KKR yaudah pulang-pulang lah Mereka beli makan Masing-masing Kalau di Soe Enggak Mereka pulang Mereka mungkin Akan dikasih makan Oleh kita Saya juga gak tau Gimana caranya Cari kasih makan Segitu banyak Ya Tapi yang pasti Tanggal 22-23 Mei Itu libur Saudara Saya berharap Dari pasukan Tuhan Yang di tempat ini Semua kita bisa Berangkat ke sana Apalagi Cipipi Yang bagiin ampau Nanti kalau dia gak kesana Ditanya itu Ditanya apa Angpau nya mana Gitu Ya Saya berdoa ini menjadi berkat Ya Saya juga coba Untuk panggil-panggil orang Karena waktu itu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu ya 2021 ya tiga tahun lalu itu Saya dah bilang tuh Sama Antoni Lewi Pak Olson Semuanya lah Saya bilang Kita akan kesini lagi Dengan revival KKR Yang terbesar Itu Saya janji sama Tuhan Dan benar Saudara Tiga tahun ini Dikenapi Dan kita akan bikin Sekali ibadah Tiga puluh ribu Amin Saudara Doakan semuanya Ini menjadi berkat Buat kita Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini Saya percaya kita pasti diberkati Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini Marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain Agar mereka juga diberkati Firman Tuhan mengatakan Diberkati untuk memberkati Sehingga Nama Tuhan dipermuliakan Dan namanya diagungkan Sahabat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari tayangan hari ini Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan Kita simpan dalam hati Dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah Kita tidak perlu undang masalah Tetapi dia sendiri akan menghampiri kita Dengan maksud Menguji iman kita Apakah kita tahan uji Dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak Tetapi Apabila kita menang atas masalah itu Maka kita juga akan mendapat ujian Dari sang pencipta Karena kita tahan uji Dan terus mengandalkan Tuhan Tidak hanya dapat ujian Dapat mahkota juga Mahkota abadi Karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan Shalom Dalam kesempatan kali ini Kita akan belajar satu tema Yang tentu pasti akan memberkati kita Yaitu Memilih yang benar Orang percaya Pasti memilih yang benar Memilih kegiatan Pekerjaan yang benar Yang menguntungkan dirinya Di masa depan Apabila hari libur Apakah yang akan kita lakukan Apakah kita bermain game sepanjang hari Dan membuka aplikasi Main game Main game sepanjang hari Apakah itu yang akan kita lakukan Orang percaya Pasti menggunakan waktu yang sangat bijak Bisa belajar Bisa beristirahat Dan juga bisa Membantu orang tua Jadi sekali lagi Orang percaya Pasti menggunakan waktu Sebaik-baiknya Dia belajar Dia juga beristirahat Dan dia juga membantu orang tua Membantu orang-orang di sekitarnya Sekali lagi Orang percaya Pasti memilih yang benar Ingat Tiga B Yang pertama adalah Belajar Bekerja Dan beribadah Ingat hal ini Ingatlah selalu belajar Ingatlah selalu bekerja Dan beribadah Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sekali lagi kita akan belajar Tentang tema Memilih yang benar Kita belajar dari tokoh Satu perjanjian lama Satunya perjanjian baru Kita mulai saja Belajar dari tokoh perjanjian lama Yaitu Nuh Kita akan belajar dari seorang tokoh Yang bernama Nuh Hal-hal apa yang akan kita pelajari Mari kita dalami Kejadian 6 sampai 10 Tetapi kita fokus di kejadian 6 Ayat 5 sampai 8 Mari kita baca firman Tuhan Ketika dilihat Tuhan Bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia Yang telah ku ciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat Kasih karunia di mata Tuhan Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini Pertama Ketika dilihat Tuhan Dari sorga Tuhan melihat ke bumi Dan dia melihat dan mendapati Kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kejenderungan hati manusia Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Di sini kita tahu bahwa Alasan Tuhan marah Itu karena ulah manusia Kita lihat ulah manusia ini Mengakibatkan hal apa saja Pertama Tuhan menyesal Ya karena ulah manusia itu Sehingga Lingkungan sekitar Yaitu hewan Binatang-binatang Juga mendapat Hukuman Dari Tuhan Jadi dari ayat ini Kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal Karena ulah manusia Dan dampak dari itu Hewan-hewan Pun mendapat Resiko Mendapat Konsekuensinya Dari perbuatan manusia Ketika kita membuang Sampah semarangan Apa yang terjadi Tentunya Pencemaran air Binatang yang hidup di air Tercemar Dan hewan-hewan Atau binatang yang hidup di air Bisa mati Karena ulah manusia Membuang sampah Semarangan Jadi Marilah kita Menjaga lingkungan Kita sebaik-baik mungkin Baca itu juga ya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia Yang telah kuciptakan itu Dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah menjadikan Mereka Tuhan menyesal Karena manusia Karena itu Hewan pun kena Dampaknya Tetapi Nuh Mendapat kasih karunia Mengapa Nuh Mendapat kasih karunia Mari kita Dalami Siapa Nuh Nuh adalah orang yang benar Di mata Tuhan Ingat Orang benar Belum tentu Benar di mata Tuhan Tetapi Orang yang Dibenarkan Tuhan Yang sudah diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Diapuskan Tuhan Dosanya Dibenarkan oleh Tuhan Karena dia percaya Dan saya percaya kepada Tuhan Dan kebenaran saya Dibenarkan Maka Orang benar ini Mestinya Melakukan Hal-hal yang benar Yang menyenangkan Hati Tuhan Seperti Nuh Nuh benar Di mata Tuhan Dan dia mendapat Kasih Karunia Dan dia Dibebaskan Dari Kemalapetaka Kedaksatan Air Bah Oke Kita belajar Lebih dalam Tidak Tidak mau Terpengaruh Oleh pikiran Perkataan Dan perbuatannya Artinya Nuh Tidak mau Terpengaruh Pikirannya Dengan pikiran Pikiran dunia Perkataan-perkataan dunia Perbuatan-perbuatan dunia Yang tidak memberikan contoh Dia tidak mau Mencemari Pikirannya Perkataannya Dan perbuatannya Kita tahu bahwa Sebuah kapal Tidak akan Tenggelam Dengan air Yang di sekitarnya Akan tetapi Kapal itu Akan tenggelam Apabila Air yang di sekitarnya Sudah masuk Kedalam Artinya Kita tidak akan Bisa terpengaruh Apabila Kita tidak Mengizinkan Perkataan-perkataan Orang Masuk Kedalam pikiran kita Jadi pikiran kita Ini adalah Sebuah Aset Sebuah Properti Yang sangat berharga Jangan kita mau Dikotori Dirusak properti kita Oleh keperkataan-perkataan Orang Jangan Sekali-kali Mengizinkan Hal itu Masuk Ke alam pikiran kita Tetapi Mari kita pikirkan Yang ada di atas Yang disorga Yang indah Yang mulia Itulah yang dilakukan Oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan Di mata Tuhan Senantiasa Hidup bergaul Dan beriman Kepada Allah Orang yang Sudah dibenarkan Oleh Tuhan Maka senantiasa Dia bergaul Dan beriman Kepada Tuhan Apa yang dia lakukan Yang ada di Alkitab Yang benar Perkara-perkara Yang baik Itulah yang kita lakukan Memang dalam Alkitab Banyak sekali Peristiwa Banyak sekali Kejadian Dituliskan Untuk Satu hal Informasi Satu hal lagi Pengajaran Jangan kita menjadikan Informasi Itu dari pengajaran Tetapi Carilah pengajaran Yang membuat Menguatkan kita Oke Yang berikutnya Menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan Baiknya Nuh menjadi berkat Dan contoh Bagi keluarganya Dalam ketaatan Kesalahan Iman Dan perbuatan Baiknya Jadi seorang Bapak Seorang kepala Rumah tangga Harus mengikuti Teladan yang diberikan Nuh Kepada Anak-anaknya Menantunya Bahkan istrinya Inilah Contoh Yang memilih Dengan Benar Berikutnya kita belajar Dari seorang tokoh Di perjanjian baru Yaitu Paulus Hal apa yang akan kita pelajari Kisah para rasul 9 Ayat 1-6 Kita akan membaca Dalam kisah para rasul 9 Ayat 1-2 Sementara itu Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam Dan membunuh Menurut Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada Majlis-majlis Yahudi Di Damsi Supaya jika Ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus? Paulus memiliki Doktrin Yang begitu Keras Ajarannya Menyakiti Orang lain Adalah salah Tapi Paulus Merasa Dia berasa benar Ketika dia Menyakiti orang lain Ketika dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan menjebloskan Kepenjara Menganyaya Dia merasa benar Akan hal itu Tetapi sekali lagi Ajaran yang Menyakiti orang lain Adalah Salah Tuhan tidak pernah Mengajarkan Bahkan agama-agama Di dunia Tidak pernah mengajarkan Menyakiti orang lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti orang lain Adalah Ajaran yang salah Orang yang bertemu Dengan kebenaran Yesus Pasti melakukan Dan memilih Yang benar Kita lihat Saulus Yang begitu Bengis Begitu keras Begitu kejam Ketika bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia menjadi Lunak Dia menjadi Bertobat Dia menjadi Orang yang Memilih yang benar Sekali lagi Orang yang Telah bertemu Dengan Tuhan Yesus Pasti berubah Jadi sahabat Apabila Sahabat punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun itu Bawa mereka Dalam doamu Doakan mereka Ketika mereka Bertemu dengan Tuhan Maka mereka Akan berubah Jadi sekali lagi Orang sekeras Apapun Sebejat Apapun Sebengis Apapun Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Pasti lunak Dan mengalami Perubahan Yang luar biasa Contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih Untuk menjadi Pelayan Tuhan Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Dia dibutakan Dan dia disana Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disembuhkan Butanya Dan akhirnya Dia memilih Menjadi pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah memilih dia Dan menyiapkan dia Menjadi penginjil Luar biasa Paulus Menjadi penginjil Yang luar biasa Dari 27 Kitab Perjanjian baru 13 Di antaranya Paulus Yang menulis Atas ilham Yang Tuhan Berikan kepadanya Jadi sahabat Orang yang telah Dipilih Tuhan Pasti memilih Yang benar Orang yang Dibedarkan Tuhan Pasti melakukan Hal-hal yang benar Yang tentunya Menyenangkan hari Tuhan Terima kasih Sudah mengikuti Pengajaran hari ini Hari ini Kebelajaran dari seorang Tokoh bernama Nub Dan juga Paulus Terima kasih Apabila ada Komentar Pendapat Yang berbeda Dengan apa yang Saya sampaikan Boleh tinggalkan Komentar di bawah Video ini Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian hidup Bersama Tuhan Yang telah dibagikan Sungguh kami diberkati Berkatilah Para pembicara hari ini Berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih 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 Terima kasih